mengenal sembilan nama iblis dan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Umar Radiallahu Anhu menegaskan bahwa iblis laknatullah alaihim memiliki sembilan nama dengan tugas masing-masing yang beredar. Hal ini merujuk pada kitab Nasaihul Ibad halaman 57. Berikut sembilan nama dan tugas iblis. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komentarnya. Semoga yang like, subscribe, dan komentar dijauhkan dari iblis laknatullah. Inilah nama-nama iblis dan tugasnya. Zalitun penunggu pasar. Di setiap pasar atau tempat jual-beli, Zalitun menggoda para penjual atau pedagang agar berbuat menipu dengan cara bersumpah atas nama Allah namun dusta. Zalitun juga memujuk pedagang untuk mengurangi timbangan dan selalu memuji-muji barang dagangan agar pembeli terbujuk dengan segala dustanya. Watson penunggu penyakit. Sebagai iblis penunggu penyakit, Watson menggoda agar manusia yang tertimpa sakit atau musibah berteriak sekencang-kencangnya sebagai bentuk perlawanan dan ketidakterimaan terhadap yang dialami. Padahal pada saat berteriak Watson dengan sergap menempeli penyakit dengan ulat. Awan penunggu kekuasaan. Iblis bernama awan ini menyesatkan para pemangku kekuasaan agar berbuat keji dan lalim degan cara menyalahgunakan kekuasaan. Iblis bernama awan berkeinginan agar setiap pemangku jabatan untuk berbuat tidak adil sehingga terwujudlah ketimpangan baik sosial, hukum, dan ekonomi. Murah penunggu angin dan bunyi. Jika kita malas untuk melakukan sesuatu yang bernilai ibadah salah satu sebabnya adalah akibat ulah iblis bernama murah. Dia sengaja meniup-niup mata kita agar terlelap tidur. Selain itu ia memperindah bunyi-bunyian sehingga telinga kita mendengar asyik sehingga menyebabkan lalai dengan panggilan yang sesungguhnya. Seperti saat azan salat wajib telah dikumandangkan. Hifaf penunggu hidangan Saat tersedia aneka macam hidangan pada umumnya kita ingin segera melahapnya. Begitulah cara hifaf yang telah menggiurkan manusia pada makanan. Bahkan godaannya tidak hanya membujuk manusia dari makanan yang halal tetapi juga makanan yang haram. Kalaupun manusia memakan yang halal dia juga menggoda dengan cara mengkonsumsi secara berlebih-lebihan. Lukus penunggu keyakinan Beragam cara lukus menjauhkan manusia dari penciptanya. Manusia yang pada awalnya sudah memeluk agama Islam dibujuk agar keluar dari Islam alias murtad. Maka mereka yang memilih murtad sejatinya sudah terjebak oleh ajakan sesat lukus. Masuk penunggu kabar. Akhir-akhir ini kita sering disubuhi oleh info-info dusta atau hoaks. Jika hal ini terus bergulir sejatinya kita telah terperangkap oleh tipu iblis bernama Masu. Masud hingga pada tiap-tiap mulut manusia. Ia menggoda manusia agar merubah informasi yang didengar sehingga informasi itu menjadi belok dan menjadi hoaks. Dasim penunggu bangunan. Percaya atau tidak? Tiap-tiap bangunan juga ditunggu iblis yaitu bernama Dasim. Ia bertugas untuk mengganggu penghuni bangunan. Dalam rumah tangga ia bekerja untuk menyebarkan ketidakrukunan antara pasangan suami istri. Ia juga mencari cara bagaimana agar penghuni rumah senang cekcok, saling pukul. Maka ketika ada pasangan suami istri yang bercerai Dasim bangga karena merasa tugasnya berhasil. Walhan penunggu ibadah. Saat manusia sedang bersuci pun seperti ketika sedang mensucikan diri dari hadas. Ia menilinap agar manusia bertindak was-was. Begitupun saat manusia sedang melakukan salat. Walhan ganggu takbirotul ikhramnya sehingga tertinggal dalam rakat pertamanya imam. Bahkan, sedang salat sekalipun, ia goda manusia agar tidak khusyuk. Itulah sembilan nama iblis dan tugasnya. Semoga bermanfaat dan semoga yang subscribe diberikan rezeki yang banyak dan terhindar dari godaan para iblis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!